selamat menikmati yang tetap ganteng dan tetap berkarisma siapa lagi kalau bukan Papi Saiful Jamil Assalamualaikum Mami Ya Allah Pih tau gak ini pertama kali podcast loh Mami ini bikin dari waktu itu udah lama banget tapi gak pernah ada orang yang dudukin tempat podcast ini berarti ini baru pertama kali Papi ya Alhamdulillah bersyukur banget ya jadi mudah-mudahan program ini sukses ya bisa mengalahkan podcast podcast artis-artis yang udah ada dan menjadi podcast yang unik ya kan berbeda daripada yang lain dan ini mudah-mudahan karena ini bulan suci Ramadan ya iya bener Pih ini pokoknya no edit jadi ini roll aja terus no sensor gak ada edit-edit sekarang Mami mau tanya sama Papi Papi kabarnya gimana dulu izin dulu ya gak izin yang gak aku nih manggil adik ketiga mama manggilnya mama ya sama enggak ya Lope oh ayang eh Lope oh Lope ya masing-masing masing-masing tempatan hati beda-beda ya emang yang mama-papi apa papi-mami oh iya kalau malah ditahat cute ya urus itu jerawat loh kenapa sih papi selalu mengingat kata-kata itu mulu jadi dulu itu memang sangat berkesan lah kalau papi bilang sih dia termasuk oh ini ya pasangan Mami yang paling sadis oh gitu ya iya tapi aku menganggap ya mungkin dia ingin melindungi pasangannya maklumin lah yang namanya orang emosi tapi sukar alhamdulillah papi sekarang sama dia akrab gitu ya dan dia menyadari kan harus bisa menjadi selaturahmi dengan siapapun betul supaya papi itu ibaratnya itu ya kita makin tua bukan seneng dengan perpecahan ya malah seneng dengan perdamaian harus kita harus bersatu ya bener kalau bisa saling mendukung untuk sukses itu dia paling utama aku gak kuat menatap wajahmu ya Allah gak boleh nyanyi kita di Youtube emang kenapa? eh kalau kan nanti berbagi itunya oh iya adsense nya yaudah kalau gitu iya sudah ada peraturan ya soalnya boleh bener nih udah ada peraturan baru deh Jadi setengah M Ya udah Mami mau tanya sama papi nih Lalu ini rohnya belum kumpul semua Harus udah dikumpulin Kenapa papi sekarang tambah Dudut, gendut, apakah sudah bahagia Dan tentrem Bersyukur Bersyukur Kepada Allah Bersyukur Sepanjang waktu Udah udah abis 60 detik Kita bersyukur ya guys Kita tuh pasti akan sehat Segar gitu Ya pokoknya papi Sekarang udah lebih banyak bersyukur Alhamdulillah Papi kan banyak dijauhin sama temen-temen nih artis Banyak banget Yang dulu bahkan yang katanya temen Sahabat Yang sering bahkan papi bantu Mereka pada lupa dan hilang Perasaan papi sendiri suka nangis gak? Sebenernya sedih Cuman Mereka punya alasan Kenapa? Kalau menurut aku Mereka tuh sebenernya kepengen Ya kan? Kepengen banget yang namanya Kan papi gak dilarang sama KPI sekarang di TV Makanya mereka lebih takut Gak ngerti apa yang mereka takutkan gitu loh Kalau menurut papi sih Mereka lebih takut kehilangan penggemar Daripada kehilangan seorang sahabat Mencari teman Tidak mudah Pabila untuk teman Teman duka Banyak teman di meja makan Terus? Itu teman kita jaya Tetapi di pintu penjara Disana teman Bye-bye Goodbye Tidak Tidak Tapi gak gini Mami serius nih Itu sih menurut papi Tapi papi tetap selalu positif thinking kan sama mereka Oh positif thinking Karena memang Mungkin ya mereka ada alasan Papi gak tanya Kenapa lu jawab sama gua Ya itu Soalnya kan dulu Kayak bunda Inul ya kan Dia Sempat dia mensupport Tiba-tiba ya ada orang provokator Provokator gitu ya kan Yang apa Mereka tuh ya Yang bilang yang gini Udah deh Nanti korbannya malah trauma lah Yang ini Yang gitu alasannya gitu ya Padahal kan Manusia itu tempatnya salah Tempatnya hilaf Ya kan Apalagi papi sudah mengalami Masa-masa ujian dari Allah Yang luar biasa 6 tahun loh 6 tahun dan ini Bentar lagi udah mau lebaran Iya Udah lebaran ke 7 ini Nah lebaran ke 7 Baru pertama kali juga Di luar Menikmati di luar Alhamdulillah Iya Dan semuanya papi udah jual rumah Jual mobil Jual segala macemnya Makanya mami tuh cerewet Bukan apa Dari dulu Kita papi banyak bantu orang Belum tentu orang itu Bener-bener sama papi tuh Apa namanya itu Bener-bener sayang Takutnya papi Papi dimanfaatkan Iya kan Terus gimana tuh sekarang Tapi diambil hikmahnya Iya Makanya Aku juga bingung ya Orang udah Semuanya udah dijalanin Iya kan Masih aja minta dikurangin lagi Minta kurang-kurang lagi Kurang lagi Kurang lagi gitu Gak apa-apa Papi tetap baru sabar ya Iya papi selalu sabar Iya kan Kadang-kadang gini Kan banyak dari mana aja Insyaallah Tapi ya sekali lagi mam Kita tidak bisa menyuruh orang Untuk merubah pekerjaan Kecuali kalau orang itu Nyuruh saya merubah pekerjaan Dia ngasih pekerjaan Cuma bisanya nyuruh-nyuruh doang Lo gak usah jadi artis Lo jadi ini Ya udah boleh modalin dong Boleh gak Boleh Gitu Udah jadi pengusaha Boleh modalin duitnya Ya bagaimanapun kebutuhan Setiap orang kan Meda beda Sekarang saya tidak pernah memilih Profesi Gak pernah Orang memang jiwanya nyanyi Gimana dipaksa untuk jadi tukang cendol Iya orang Cendol Dawet Cendol Cendol Dawet Dawet Cendol Dawet Dawet Cendol Dawet 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 500an Terus Apa yang ngejangkang gue Iya kan Mi Itu Kalau papi bilang Mereka adalah Orang yang terprovokasi Iya Gitu Jadi Sebenernya Kita harus lebih wise aja lah ya Aku bongkar aja Aku bongkar disini ya Di podcastnya Mami ya Ini sebenernya Ada Ada Sebuah Ada seorang lah Seseorang yang sentimen Kenapa Yang panas-panas kemarin Begitu papi keluar Keluar dari penjara Itu lucu kan Papi keluar penjara Itu wartawan semua dateng Semua TV dateng Ngeliput semua Nah kalau mau diboykot Harusnya pada waktu Papi mau Bebas kan Nah ini hari pertama Semua tayang Papi Trending topik Dimana-mana ya kan Di TV Tapi biarin aja Enggak papi-papi terusin dulu ya Trending topik dimana-mana Ini jadi kita buka lagi nih Luka-luka lama nih Maaf ya pi Bukan untuk membuka Luka-luka itu loh Justru ini klarifikasi Tapi papi berhak untuk bicara Aku harus Orang gak boleh Terus-terusan menghakimi Begitu saja Jadi ada salah satu media Yang dia itu Gak senang papi eksklusif Iya Dengan satu stasiun TV Sedangkan papi ini Kesempatan loh ya Kesempatan Dapat rejeki Setelah 6 tahun Gak dapat rejeki Ada orang yang mau kasih Lebih gede Kenapa enggak Papi ambil job itu Ya kan Dan berhasil Di TV dia nomor 1 Pemberitaan tentang papi Dia berterima kasih Bahkan papi dikasih Kontrak-kontrak-kontrak nih Tiba-tiba ada satu media Yang dia gak terima Papi itu eksklusif Dan dia ini Si media ini Mendapatkan laporan Dari orang lapangan Yang ngejar-ngejar papi Papi tau lah Artis-artis semua tau Bahkan media itu juga tau Eksklusif tuh kayak apa sih Iya Eksklusif artinya kan Gambar itu Tidak boleh Dikasih ke orang lain Mami sering eksklusif kan Sering Sama infotainment S Sering Dan di TVR Sering Belakangnya I Sering Biar benci Benci Hatspeech Jadi dia Sebenernya itu udah kena pasal Mam Biarin aja lah Biar Allah yang mulai Nah akhirnya Jadi papi menjelaskan kesini Ke channel Youtubenya Mami Akhirnya ada beberapa orang Yang terprovokasi Iya bener Ada orang Apa Orang pinter juga Akhirnya jadi terprovokasi Harusnya orang pinter itu Tidak gampang terprovokasi Betul 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 Ya kan mam Kecuali mam Misalkan aku salah Aku kabur Ya kan kabur dari penjara Lari lah kayak koruptor Adalah koruptor kita lah Yang sampai sekarang Kagak bertanggung jawab ya kan Aku kan udah bertanggung jawab Udah menjalani hukuman itu lah ya Terus mau juga Dikompor-komporin juga Kan lucu Ya kan Tapi Alhamdulillah juga Ada sebagian yang mereka Tidak mudah terprovokasi Tapi Alhamdulillah Selama 6 bulan ini Papi jelasin pelan-pelan Mereka yang terprovokasi Akhirnya mulai sadar Satu persatu Kan kalau kita bicara Manusia itu kan Gak akan mungkin Ada yang sempurna ya pi Ya kan Kau begitu sempurna Itu kan gak mungkin Iya sih Tapi kita setiap detik Pengen jadi manusia yang lebih baik Tapi Alhamdulillah Akhirnya setelah itu Aku sama tim manajemen Sudah ketemu Sama orangnya Sama orang media ini Dan dia juga minta maaf Dan dia pun juga Ternyata dia juga Dikomporin Si produser ini Dikomporin Sama orang lapangannya Aduh domba Aduh domba Aduh domba Gitu loh mam Jadi akhirnya Sudahlah Sudah selesai semuanya Pokoknya yang namanya fitnah Aduh domba ini Sudah bikin Mami aja dulu Lagi mau menetik karir aja Banyak yang Fitnah Fitnah Betul Sudah dapet satu program besar ya kan Dijanjiin akan tampil Tiba-tiba cuman omong-omongan doa Omongan doa Digagali Digagali Tapi ternyata jadi bintang juga kan Alhamdulillah Makanya betul kan Karena kesabaran dan menerima Aku belajar dari ilmunya Mami Walaupun mungkin agak ilmu juga kan Dari ilmunya Indul Daratista gitu Dari? Bunda Indul kan juga sempat dulu dia Diboykot ini Ini Ternyata dia hampir 6 tahun 7 tahun juga Dia gak Tampil gitu Iya Tapi bentuk kesabaran Kesabaran Akhirnya bisa tampil Akhirnya orang Akhirnya orang Lihat dengan keseharian gitu Sekarang apa Solusi papi Untuk mencari nafkah Dengan kondisi Papi disini nyanyi Terus papi pasti Dapet bulian Dapet cibiran Apa yang papi rasain? Oh Kalau mungkin Orang yang Mohon maaf ya Mungkin kita Yang Gak dekat dengan agama Mungkin papi akan jadi Orang yang stres Iya ya Bener Bener Karena tekanan ya Dapet omongan ini Bayangkan Bayangkan Mami Kita nih Selama 6 tahun tuh Kita gak kerja Duit yang ada Habis Gak mungkin kan aku Minta duit Nama netizen kan Tolong dong netizen Hidupin gue Selama di penjara Iya Gak mungkin Kebutuhan padahal disitu Gimana papi Mami juga pernah kan 3 bulan 10 hari Iya Mami juga pernah ngerasain Yang sehari aja Berat banget gitu Iya Gitu loh Memang ini Ini dosa saya Tapi cuman Tolong lah kalian Maksudnya Lihat lah Gak boleh menghakimi Gitu kan Coba kalau andaikan Kalian jadi saya Gimana Bisa gak kuat Bayangkan Mie Bayangkan ya Mie Satu hari di penjara tuh Seperti berapa lama Seperti bertahun-tahun ya Mam Kalau bukan karena Allah Ya kita Pasti udah berasa lama banget Berasa Berasa Aduh Mami yang 3 bulan aja Stresnya minta ampun Alhamdulillah Mami gak orang ngantuk mulu Sama Allah Papi Mie 6 tahun Dikurung Mie Masya Allah Udah bukan bulanan lagi Berarti papi sekarang Sudah bisa lihat Siapa teman Siapa sahabat Betul Dan di saat Apalagi kondisi saat ini Papi gak punya rumah Ya kan Rumah pada dijual semua Mobil juga Semuanya Hasil-hasil Tanya Mami sendiri Papi pernah gak ngerengek-ngerengek sama Mami Gak pernah Kalau urusan harta Papi mah orangnya Alhamdulillah Paling waktu kita berantem aja Ini tasku Ini tasku Ini tasku Ini tasku Ini jamku Ini jamku Ini cincinku Wah Dibuang kemonas Ya Enggak Tapi enggak Tapi enggak Itu karena apa Kita Kita bukan karena orang ketiga ya Mie Bukan Kita ini berpisah nih Kasih tau nih Berpisah bukan karena orang ketiga Karena kita di kompor-komporin Betul Karena kita masih muda Masih muda Gampang diprovokasi Betul Ya kan Terus kemudian Kalau aku melihat Mas Saiful Jambat Ternyata pekerja keras Dia tuh orangnya tuh latihan Terus suka Ngajarin aku untuk nabung Banyak lah Kita tuh kadang Kalau udah ketemu sama orang Mereka tuh lupa kebaikannya Kalau udah Hanya karena satu kesalahan Sedangkan papi Kenapa Oh DP Bisa sih Padahal DP tuh diceraikan Mas Saiful Loh dua kali Loh di tempat Bukadilan Ya enggak apa Itu kan mereka bertanya Sebenernya Tapi kenapa Masih banyak sosok Yang baik Dalam diri Mas Saiful Jambil Yang mereka harus tau Seperti ngajarin aku untuk hemat Ngajarin aku untuk bisa nabung Ngajarin aku untuk beli tanah Beli aset Ngajarin aku tentang barang-barang branded Bener enggak? Ngajarin aku tuh yang tomboy Ngajarin aku untuk Dan cantik Itu papi semua Dan mami masih ingat lah Kebaikan-kebaikan itu Karena pernah mami lupa Dan sekarang kan hasilnya sudah kelihatan Betul Punya rumahnya di bilangan mewah Alhamdulillah Di Jakarta Ya mami ya Dan bener-bener menjadikan aku eksklusif dulu Bener enggak? Betul Enggak semua orang bisa Menjangkau aku Bener-bener dijaga gitu Makanya itu yang enggak bisa aku lupakan Bagaimanapun Papi Saiful Jambil itu baik Gitu loh Jadi Kadang kan orang kan udah melakukan ini Hanya satu titik Hanya ikut-ikutan Akhirnya mereka enggak mau Enggak mau Kumpulin Enggak mau ditemenin gitu Nah papi Sekarang gimana nih Udah enggak punya apa-apa Terus makanya Ya sebenernya sih punya Ada si Adam Iya faham Tapi kan enggak seglamor dulu Iya sih Pasti Mobil aja sekarang udah enggak punya Sedangkan papi dulu ngajarin mami Glamornya kayak gimana Papi gimana Menghadapi Menghadapi Hidup yang berbeda 180 derajat Iya betul Inilah dunia mam Jadi kita Jangan hanya mau menerima Enaknya aja Jadi pada saat Allah kasih Menurut kita manusia ini Enggak enak nih Sekarang posisi aku ini Enggak enak ya Tapi bisa jadi Ini menurut Allah ada terbaik Gitu Jadi Papi syukurin aja Pernah gak sih Sampai papi Pengen bunuh diri Misalkan Itu pernah Pengen bunuh diri Pernah mami Yang waktu pertama kali Pas papi itu dikerangking Di kepolisian Wah itu Masya Allah Tapi bunuh diri Gimana Aduh Bayangin mam Biasanya kita hidup bebas Ya kan Di rumah Kita kemana-mana Tiba-tiba harus masuk Harus masuk di kamar Di kerangking Dan kumpul dengan orang-orang Yang senasib dengan kita Duduk begini Tidur Kagak bisa Bayangkan mami Papi tidurnya Biasanya pakai Bantal Satu kamar itu berapa orang Satu kamar ada Tujuh orang Masih mending Mami berapa Berapa Empat belas orang Masya Allah Udah kayak pindang Kanan-kiri Plok-plok-plok Gini Zaman dulu Dan mami kumpul sama siapa Orang yang bunuh orang Orang yang Tukang pukul Kan kebetulan kan Mami kan kriminal Yang masalah pemukulan itu Iya Oh kriminal Karena memang Sama-sama kriminal Jadi Kalau misalkan ada yang Menggosipkan Ah Dewi Persik pacaran Nama tukang narkoba Gini Itu Enggak banget deh guys Narkoba itu dimana Ruangannya Kriminal dimana Ruangannya Jadi itu beda banget Terus kalau ketemu Kunjungan ya ketemu Sama orang tua Papi pernah dateng Iya dateng sekali Ya itu pun cuman sebentar Iya Ya kan Berapa lama kita ketemu Cuman aduh 15 menit Habis itu Sudah Gak bisa lama-lama Gak bisa lama-lama Masuk lagi terus pacarannya Kapan sampai Mami digosipin loh Papi dengar Makanya Masing-masing manusia Itu punya musuh Bukan hanya kita artis Jadi ceritanya Mami itu kan mandi Dia kan Itu kan segini-segini Mami itu kan gak ngerti Buci itu apa Zaman dulu Buci Walau Mami taunya homo aja Gitu kan Tapi Buci Mami itu gak tau Jadi Buci itu Perempuan Yang pahakannya Kayak laki-laki Yang suka sama perempuan Mami itu kan Orangnya ramah Semua orang Tapi tau Dari ujung A sampai Z Mami salamin semuanya Mami sapain semuanya Kalau Mami dipeluk Ya Mami diem aja Apalagi sesama perempuan Gak tau Mami gak ada pikiran yang Negatif Gak ada Papi tau Mami lah Kayak gimana I know you Sampai dia ngasih Mami makanan-makanan Dia Mami terima Nama ini kasih makanan Betul Terus udah gitu Mami-Mami Karena dia masih menganggap Mami itu ada artis besar Ya kan Bisa jadi Dia adalah fansnya Mami Salah satu fansnya Ya kan Tiba-tiba ketemu Ada di dalam Satu sel yang sama Kan sebuah kebangkan Boti ya Pengennya Kasih jamuan Tapi juga gitu Nah gitu kan Begitu datong Disambut Oh Bang Ibu makan sini Gitu Iya Mami juga kayak gitu Emang Kayak Mami kan gak mungkin Bilang enggak Menolak Tidak mungkin Menolak Apalagi disitu gak punya Siapa-siapa kan Sendiri Terus Mami sering nangis Waktu disana Terus katanya Gak usah nangis Nah kebetulan dia Ibaratnya orang yang terpandang lah Oh Orang yang dihormati disitu Foreman Iya mungkin karena dia punya duit katanya Bukan Biasanya gini memang Kalau di dalam Penjara itu Yang sudah masuk penjara Ini pasti tau Disitu ada Ibaratnya ada Kepala Bukan kepala tahanan Ada Apa namanya Ya pokoknya yang punya kamar Yang disegani disitu Ada foreman Ada Ada kepala suku lah Kepala suhu lah Apa gimana Pokoknya yang dipandang lah ya Disitu Tiba-tiba Mami buka baju Mandi Oke Kan segini tuh Tempat-tempat Toiletnya itu gak tinggi kan Betul Memang gak boleh tinggi Jadi kalau kita buka baju Itu semua orang bisa kelihatan Apalagi kan disitu ada jaring-jaring itu kan Iya Nah Mami buka baju Santai aja Orang-orang pada cuit-cuit Gitu Cewek-cewek itu Iya Oh bingung Oke Disitu setelah Mami udah sadar Itu para buci-buci itu Pada berdiri Ngeliatin Mami Mami yang Dengan polosnya Yang Apa sih Kenapa kok Diteriak Dicuit-cuitin Gitu Ada apa Terus Mami punya Mantan pacar namanya Citra Iya kan Dia kan pernah narkoba juga tuh Pernah cerita Dede Dewi itu suka sama Ade Dewi Hah Maksudnya Gitu Suka katanya Ya gak apa-apa Maksudnya Mami tuh Mami tuh orangnya Namanya orang disukain Itu ya Oke terima kasih Daripada dibenci Nah Nah terus tiba-tiba Mami kan udah keluar Mami dikasih kalung Nanti suruh tengok-tengok disini ya Sedangkan Mami gak mungkin Mau tengok disana Mami mau melupakan Lembaran itu Iya Masa kita Eh papi mana suka sih Diingetin hal-hal yang kayak begituan Iya Iya juga sih Betul lah Bener gak Sedih lah masih Bukan kita ingin memutus tali Silaturahmi Tapi ada perasaan sedih Yang gak bisa diungkap gitu Iya Mungkin meninggalkan sosok temen-temen yang baik Itu ya gak bisa dilupakan Betul Tapi kalau untuk reunian Tapi untuk reunian Gak mungkin Gak mungkin Masa mau kesitu lagi Kalau mau mereka yang keluar Nanti kita cerita-cerita Tentang kesedihan Nah itu akan lebih baik gitu loh Sedangkan temen-temen Mami itu kan Disitu ada 10 tahun Ada 14 tahun Betul Ada dokumen mati Nah Ada SH Masuk umur hidup Iya Karena gara-gara habis ngeracunin suaminya Habis ngeracunin Jadi gitu loh ceritanya Pengalamannya kayak gitu Tiba-tiba ada orang yang gak suka Ada yang gak suka ngegosipin Mami Nah gitu jadi Masih katanya Katanya-katanya Nah Hanya gara-gara orang itu baik sama saya Memberikan hadiah sama saya Terus saya dikiri bilang pacarnya Nah sama juga dengan yang bikin berita papi besar-besaran itu Katanya-katanya Katanya dibikin dibenci Pokoknya si produser ini gitu Akhirnya dia bikin framing Bikin story cerita media Begitu di Apa namanya Papi dibombar Dengan kata-kata macem-macem Makanya harusnya kalau mau dibombar Itu begitu papi keluar pintu penjara Nah Hancar Gak boleh ngapain diliput gitu ya Iya Ini lucu Berarti kan itu Itu memang karena Faktor sebuah kebencian Gak apa-apa pi Nanti dengan Adanya seperti ini Aku berharap sih papi tambah kuat Amin 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 Jangan pernah sampai bunuh diri Atau punya pikiran pendek Oh tidak Alhamdulillah Papi pingin bangun rumah tanggal lagi gak Pastilah Nih Papi sekarang umur berapa 42 Semenjak papi udah keluar dari penjara Ini hari pertama papi Hari pertama Hari pertama Bulan suci Ramadan Nah Papi Di luar Nah papi sudah berumah tangga Memangka Indah Sari Jangan kemana-mana Kita terus Apakah jawabannya Iya atau tidak Yes Tetap di podcast Dewi Jujur loh Ngomong Itu Pi Segitu biar orang gak bosen Tapi mau ngomong apa Tapi klinifikasi Nanti disini Saipul Saipul Kita Teputu